coro kanjeng nabi, konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya ro'iyah ro'iyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat ro'iyah, dawwe kanjeng, nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim Indonesia mulai saya main golek negoro kok paling sunah yaitu Indonesia, Indonesia bukan people kalau people itu folks populi, folks day, suara mayoritas, suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak, dia mengaku wakil itu Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk Indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khisbu tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk Indonesia dipakai lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah maka lahirlah kalimat musyawak nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah karena al-wali punya wilayah 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 itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa asuhabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baidihi oman tabi om biksan wa amil uqiyama para alim, para ulama, para kihai il khusus seluruh jacaran pengurus jamaian ahli ulama ketua tanふふ Mah Syurya, Sebuy bangun hingga kalau hormati Ibu bupati suku harjo dan sebuah jacaran Forkombimda Forrawuh Para hadirin Walhadirat yang berbahagia Khul Masyayih Untuk menyambut hari santri Sukoharjo mengadakan Khul Masyayih Sekaligus Harilah BCNO Pengurus Sabang Nahdudil Ulama Nahdudil Ulama Salah satu Kegiatan Dengan Bucinatik Kelalen Ya ini Peringatan-peringatan Peringatan Atas peristiwa Dan peringatan Atas Kehidupan Para Pendahulu Nunggu isinya L.O. Nunggu tak Bupati Si Bapak Berdus Bapak 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 Peringatan Peringatan Lahir Peringatan Meninggal Meninggal Hampir setiap hari Ada kegiatan Seperti itu Karena apa Nah 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 Ulama Ini Adalah Organisasinya Para Ulama Jadi Nah Ulama Itu Warosatul Ambiya Jadi Ulama Ini Pewaris Jenungi Pewaris Ini Mesti Hano Singmarisi Nah Maka Agar Tidak Lupa Dengan Para Pendahulu Yang Mewarisi Maka Selalu Mengajarkan Kepada Warga Jam Ayah Dan Ulama Nya Sendiri Agar Tidak Lupa Maka Selalu Ada Peringatan Peringatan Karena Ulama Sendiri Itu Adalah Pewah Pewaris Jadi Ojung Hasilali Dipikir Gawi Dewi Padahal Ulama Itu Pewaris Nah Pewaris Siapa Yang Paling Utama Adalah Pewaris Agama Islam Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam N.O. N.O. Orang Gawi Dewi Orang Kak Rangan Niki Ayah Itu Adalah Organisasi Yang Didirikan Tahun 1926 Tapi Isi Islam Tibet Nabi Nabi Koyol Ini Merke Cleo Bungkus Ini Cleo Atau Aqua Tapi Banyu Ini Banyu Ket Kawi Tandunya Dibungkus Sekalian Merek Merek Minuman Botol Maka Biar Nggak Lupa Bahwa Yang Dibawa Nakhdodil Ulama Itu Adalah Islam Yang Dibawa Rasulullah Mulau Nopo Mawon Sing Dilampai Kanjeng Nabi Selalu Menjadi Ruang Peringatan Yang Dilakukan Oleh Nakhdodil Ulama Cik Gak Dikiro NU Ngarang Muangannya NU Nggak Pernah Berhenti Sekalipun Memperingati Peringatan Peringatan Peristiwanya Rasulullah Bulan Ini Ini Belum Selesai Peringatan Mau Maulid Karena Pokokannya Rasulullah Maulid Diperingati Kita Setiap Hari Juga Menjalankan Solat Mendirikan Solat Solat Itu Didapat Ketika Rasulullah Isra Me'rod Maka Isra Me'rod Rasulullah Juga Diperingati Nanti Bulan Ramadan Bahwa Kita Setiap Hari Ini Megang Al-Qur Al-Quran Maka Peristiwa Turunnya Al-Quran Diperingati Dengan Namanya Nuzulul Quran Bahwa Perjuangan Nabi Itu Begitu Susahnya Sampai Terusir Dari Tanah Kelahiran Maka Peristiwa Itu Biar Nggak Dilupakan Diperingati Dengan Peringatan Hijri Hijri Dan Begitu Seterusnya Milo Memperingati Sosok Utama Pembawa Islam Ini Berarti Ngerti Kanjeng Nabi Ini Dudu Soko Harjo Kanjeng Nabi Ini Maka Mula Akhirnya Soko Harjo N O Yorang Otot Orang Otot Kepingin Nyuntuh Kanjeng Nabi Kaya Sokabat Sebab Sokabat Ini Bodo Wom Maka Akhirnya N O Biasa Wom Kanjeng Nabi Wom Arab Makan Kaya Drici Telu Dahar Drici Tiko Bantes Wom Arab Pak Mane Kur Kur Moh Lene Pewarisi Nabi Sing Dilalah Wom Sukoharjo Makan Drici Telu Raiso Wom Dipangan So So Tung Gampang Tiba Teng Nangel Lagi Teng Nangel Rasulullah Rasulullah Harap Nganggu Jubah Lari Ngerti Ceritanya Nabi Lahir Ono Mekah Berarti Mekah Iwong Nganggu Jubah Pewarisi Sengteng Sukoharjo Yorang Nganggu Jubah Wom Panciwong Sukoharjo Jubah Akhirnya Kelambis Sarai Diketok Ketokan Kelambis Sarai Jenengannya Sarun Jawa Sarun Berarti Huruf Ain Dwi Munggu Bodong Mula Sarun Dati Sarung Saruan Dati Sarungan Mulana Wom Jawa Niku Enak Nik Nganggu Sarung Niku Gampang Nik Pengen Singkrang Karek Dilinting Singkro Duk Duk Pengen Dawa Di Plotrono Yusuf Alih Ngerti Nabi Diperingati Neng Mekah Wong Wono Seng Petuk Nabi Kawitan Nam Ini Sokabat Sokabat Ditinggal Nabi Petuk Anjar Mane Nam Ini Tabi Tabi Aina Tabi Ini Due Murid Mane Nam Ini Tabi Ata Bia Aina Tabi Tabi Generasi Mana Jangan Tabi 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 In Law Dewi Ini Jangan Tabi 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 Nabi Nabi Diperingati Nabi 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 Berarti Jengkote Kandil Mungkin Orang Meksanya Tujing Jengkot Dicontoh Napa Yora Jengkote Nabi Dicontoh Dicontoh Yora Sido Dan Mula Mungkin Berdebat Nabi Due Murid Sokabat Sokabat Ini Menengin Hati Tengkusti Allah Kelasi Sokabat Murid Nabi Murid Ulama Sokohar Tidak Menengin Yotu Turu Mulat Gede Gede Gampang Kotonan Nabi Nabi Generasi Pertama Sokabat Bikir Yaitu Bahasanya Bahasa Arab Dulang Allah Maksudnya Allah Maksudnya Dulang Allah Maksudnya Apel Mulat Napa Kiyai Ulama Meriki Dikir Mu Muni Supaya Napa Murid Maksudnya Isonyun Yontu Lu Ini Maksudnya Nangel Akhir Tontonan Ngerti Kedudukan Kedudukannya Nah Sokabat Pertuk Nabi Yaitu Assalamualaikum Ya Rasul Allah Maksudnya Kangen Nabi Antri Saya Ketak Tau Lung Kaji Akhir Ya Serah Rono Urung Rono Nemplek Gambar Masjidil Haram Aku Sesuk Rono Enteng Mawan Ribet Lasing Ura Peringatan Ura Peringatannya Kadang Ribet Pengen Langsung Koyo Kanjeng Nabi Padahal Pewaris Nabi Pertama Niku Soka Soka Pertama Diri Pewaris Nomor Biro Niku Manggon Neng Indonesia Sokabat Sokabat Selawat Ura Selawatan Rame Rame Ura Terbang Ura Terbang Nabi Neng Mekah Ura Azan Langsung Sebahyang Terbang Perikok Ngin Nambung Ketuhur 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 Duhur jam rolas, ini jam sepuluh, antri sholat dulu, Duhur jam setengah rolas, Duhur, Sek jam akhirnya nengsah, nengsah wak, Mula kini kiai mundur setengah lo, lo roh. Ini sudah teka, ya dijak sembahyang, Ini rung teka dinteni, kanti puji, Pujian Rabbana, Garobana, Baru teka mene, ya dihubungi hati, Bungu sepegel yang nambah ini hati ini, Ini dihubungi, Ini dihubungi, Baru kiai ini ngamuk, Duhuruki anjang-anjang, Jadi dihubungi, Aku paham, Pangkati, Oh iya, Ini terjadi karena ada peringatan-peringatan, Ini terjadi karena peringatan-peringatan, Ya dihubungi hati Islam ini, Uang ini mesti dihubungi, Oh jolali, Ini aku, Ini aku awal Dewi datang kanjeng Nabi, Kalau kanjeng Nabi Dewi ya dihubungi, Kalau ini pasti, Oh jolali, Kalau poro pendahulumu, Nabi Muhammad ini khotamul ambiya wal mur, Salin, Tapi keberadaan Islam, Ini aku sadurungnya ya, Oh no, Nabi-Nabi yang lawas, Makanya kanjeng Nabi ya diceritani, Nabi yang ket zaman Nabi Ah, Adam ya diceritani, Kali ku setia Allah, Nabi terakhir ini cekak lali, Kalau Nabi yang tak tereng, Tereng, Muang anu Islam ini, Sangat kuat, Berbicara tentang masalah, Masalah lu, Bahkan menung sokawitan, Panggonan ini nyembah, Datang kusti Allah, Ini aku mau nisi, Ditengeri loh kali Islam, Ini disebut, Inna awwala baitimu di alin nasih, Lalladhibibak katamu barokah, Jadi kabar ini, Tilah si wong pertama, Nyembah kusti, Allah, Yang digawe, Karena pengiran ini, Tapi tadi, Supaya wong ini, Gak lali, Bahwa, Wong nyembah pengiran ini, Tahu lali, Gara-gara, Nopo, Ada wong aku, Jadi kusti, Allah jenengani namrud, Ini aku mau nabi Ibrahim, Di kongkon gue lehi, Cik gak lali, Gue lehi, Petilasannya, Wong lawas, Akhirnya nabi Ibrahim, Gue lehi, Tilase, Nabi A, Nabi Adam, Tilase, Wong nyembah kusti, Allah, Gawa putra, Gawa garwane, Begitu peduk, Petilasannya, Niku, Dungo, Kali didandani, Kakbah, Singpun runtuh, Niku didandani, Kali nabi Ibrahim, Kanti dungo, Rabbana ini, Askantum inggul riyati, Biwatin ghaibhizi, Zarin aintabaitikal muharam, Rabbana liuqimu sholata, Fajal afiqataminan nasi tabi ilayhim, Warzukum minat samarotil allahum, Yaskurun, Panggonanin dungo, Nabi Ibrahim, Saking kuatil, Sampai sikilin, Nabi Ibrahim, Niku, Nyitak tengwatu, Uwong cik gak lalitilasin, Nabi Ibrahim, Dungo, Citaan sikil, Seng neng watu, Didadake, Monumen sejarah, Sampai hari ini, Jenenge makom, Ibro, Ibrahim, Gak dihilangi, Uwong uratikokon, Boleh ikuburannya, Nabi Ibrahim, Cukup marani, Petilasannya, Nabi Ibro, Ibrahim, Siti khajar, Seng melayu, Rono, Rene, Gulek, Banyu, Niku mawan, Petilasannya, Diopeni, Islam, Disebut, Sofa, Maruwa, Bahkan, Uwong islam, Oradikokon, Gulek, Makame, Siti khajar, Tapi, Cukup, Dulan, Nang, Petilasannya, Siti khajar, Nabi Ismail, Lajeng, Disembeli, Niku dibalangi, Setan, Nabi Ibrahim, Panggonan, Niku, Sampai, Siti khajar, Diabadikan, Kali Allah, Uwong, Radikokon, Gulek, Ima, Kame, Nabi Ismail, Ismail, Cukup, Nang, Bekas, Penyembelian, Balang, Setan, Nabi Ibrahim, Ibrahim, Loh, Goyong, Ini, Pelajaran, Nabi Adam, Nikum, Mbah, Boyute, Menung, Sokawitan, Sing, Akhirnya, Anak, Putunya, Dadi, Arab, Dadi, Cino, Dadi, India, Dadi, Eropa, Dadi, Afrika, Dadi, Sukoharjo, Sing, Bedo, Beto, Nek, Sing, Arab, Wayu, Ganteng, Eropa, Gede, Duram, Buti, Abang, Cino, Tembem, Tembem, Sipit, Sipit, Nene, Afrika, Ireng, Gosong, Kopi, Sukoharjo, Cili, Cili, Ini, Ini, Ganti, Pengertian, Tawuran, Milo, Sukohya, Oralali, Asal, Usuli, Bilih, KB, Menung, Sodi, Soko, Nabi Adam, Mulo, Akhir, Islam, Yudhi, Gokon, Moro, Gule, Itilasi, Nabi Adam, Kali, Siti, Kawa, Kepang, Neng, Donyo, Nami, Nijabal, Rok, Rok, Mah, Duh, Supohya, Cik, Gak, Lali, Sampai, Akhir, Ziaroh, Ziaroh, Nang, Masa, Lalu, Di, Wau, Dipundadasakan, Rukun, Islam, Kaping, Gang, Sal, Ing, Nami, Namo, Ibadah, Haji, Untuk, Apa, Benu, Wongra, Kehilangan, Masalah, Cik, Gak, Kepaten, Oh, Obol, Lakan, Nabi, Bensolat, Wongsing, Dungo, Sholat, Kawitan, Nabi, Ibrahim, Mulau, Nek, Ono, Wong, Sholat, Sampai, Dino, Iki, Berarti, Iku, Baroka, Itungan, Nabi, Ibrahim, Mula, Cik, Gak, Lali, Sampai, Wongsing, Kawitan, Dungo, Sembayang, Mula, Kama, Sholaita, Sayyidina, Ibrahim, Wa, Ala, Ali, Sayyidina, Ibrahim, Kama, Sayyidina Ibrahim, Wa, Ala, Ali, Sayyidina, Iki, Kurang, Jelas, Nopo, Nge, 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 Terus, Ono, Wong, Anti, Masa, Lalu, Anti, Nopo, Wong, Islam, Mawon, Ulangi, Wajolali, Sejarahnya, Orang, Masa, Lalu, Dan, Seluruh, Tinggalannya, Nge, Jom, Lale, No, Lemula, Islam, Kapanpun, Kita Dateng, Seberapa Jauh Pun, Zaman Yang Kita Dateng, Dengan Para Pendahulu, Cik Tetep, Isondongak, Nomolo, Digawai, Khol, Nek, Gak Digawai, Khol, Sing, Isondongak, No, Iku, Sing, Sing, Menangi, Sedah, Sedah, Ne, Nameng, Sing, Isonyembayangi, Cok, Sing, Petruk, Sedah, Ne, Sing, Isonelung, Dino, Isopitung, Dino, Isopetang, Petang Pulau Dino, Isosatus Dino, Isonyewu, Niku Sing, Petruk, Zaman, Sedah, Ne, Tapi, Dawoh, Nik, Kila, Sopo, Wae, Sing, Tengguri, Dongak, No, Walaupun, Jarak Kalian, Hidup, Dengan, Beliau, Beliau, Ribuan, Tahun, Tetep, Uduh, Kewajipan, Dongak, Dongak, No, Mula, Supaya, Kabeson, Dongak, No, Digawai, Khol, Akhirnya, Awad, Sintani, Seratus Tahun Yang Lalu, Dua Ratus Tahun Yang Lalu, Tiga Ratus Tahun Yang Lalu, Bahkan, Sampai, Sopo, Aising, Tahun, Gowo, Iman, Neng, Alhamdu, Nonyowailajami, Ilmuslimina, Walmuslimat, Walmuminina, Walmuminat, Al-Ahya, Imin, Um, Wal, Am, Wad, Eh, Begitu, Dikandani, Eh, Sakdurungi, Zamanmu, Iki Kang, Ono, Zaman, Ki Hayi, Hasim, Asa, Ki Hayi, Masari, Ki Hayi, Masari, Zaman, Yoseji, Banyak, Zamanmu, Zamanmu, Iki, Petuk, Gadget, Zamanmu, Iki, Petuk, Millenial, Zaman, Ki Hayi, Hashim, Petuk, Lon, Londo, Londo, Jadi, Indonesia, Zaman, Bien, Orang, Mek, Petuk, Handphone, Kak, Petuk, Mobil, Petuk, Elon, Londo, Orang, Mek, Petuk, Kuruna, Petuk, Lon, Londo, Sampai, Saiki, Awad, Dewi, Soko, Yo, Ngini, Sebab, Nopo, Mbah, Dewi, Bien, Perang, Melawan, Lon, Londo, Sebab, Awad, Dewi, saat durungnya merdeka di jajah London dan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang merebut dari kemerdekaannya dari para penjajah itu hanya Indonesia tepuk oh saya banteng, tidak perlu supaya itu zaman ini kiai ha pengen duwe gendero zaman kiai ha ini di berde London ini saya ingin duwe gendero gampang reganya paling sakit sekeling ini tidak ada masalah dia sudah berdiri di tanah merdeka tapi tahun petang 15 ke sana ketika negara ini dikuasai London ingin duwe gendero di berde London sampai wong jawa ingin duwe gendero dikibarkan di dalam rumah lontoh curiga cagayu mati kei tebu lontoh curiga cagayu mati kei pari lontoh curiga cagayu mati kei klopo lontoh curiga dikei ke gedang lontoh curiga akhirnya tapi Belanda tidak mengerti begitu ingin tumpengnya habis padi mengering kelapa rontoh tebu mengering padi mulai mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia bahkan ketika pengen duwe merah putih di Surabaya birunya di sobek Belanda marah luar biasa sampai terjadi perang besar di Surabaya sampai akhirnya resolusi jadi jadi pengen duwe merah putih perang zaman bian saya tidak minta perang merah putih tidak minta darah cuma minta angkat tangan hormat gendero di jelas itu merah putihnya Indonesia untuk punya itu jutaan nyawa di korban makanya santri ketika disuruh hormat bendera mengerti itu hormat bendera bukan menyembah bendera bendera tapi mbak buyut tidak melok perang mungkin bantar dadu dikiro nyembah gendera mulut kiro kiro mulut terus gendera diunek musyrek lebih seneng bendera Filistin Filistin juga punya bendera tapi Filistin bedo kalau Indonesia setelah kemerdekaan bangsa Filistin pasukan kemerdekaan tidak rukun dalam satu wadah tapi saling bunuh antar pasukan setelah merdeka pasukan kemerdekaan Indonesia rukun dalam TNI pol pol jadi Malaysia juga punya persoalan dalam negeri kita punya persoalan dalam negeri makanya tidak pernah santri menganggap bahwa bendera sepak bola lebih tinggi dari bendera merah putih bahkan bendera punyanya khizbut tahrir kita masih tahu itu bukan bendera rasul tapi itu benderanya khizbut makanya ketika kita dibilang kamu kalau anti bendera kamu anti aku tahlilan saya anti bendera PKI tapi makanya orang yang kayak gitu susah diingetin dikira kemerdekaan merah putih itu datang dengan tiba-tiba bukan dan kenapa NO begitu cinta pada bangsa dan negara ya dikandani bahwa apa mempertahankan Indonesia adalah mempertahankan wilayah bukan mempertahankan teritori bukan mempertahankan daerah tapi mempertahankan wilayah wilayah yang apa wilayah itu daerah porowa wali karena alwali alwilayah lo kok iso Indonesia jadi wilayah ya karena biar yang membentuk cikal bakal pemerintahan sampai tadi dikoyoknya salah satu adalah perannya parawa wali sebab Islam datang ke Indonesia ini dengan landasan perdamaian perdamaian landasan perdamaian dan bangsa ini sudah punya kekuatan kekuatan akan tetapi Islam mayoritas harus mewarnai bangsa Indonesia Islam teko dikoyok sopo sing gowo porowa wali mengatakan Islam teko dikoyok para sodagar ini ngarang tapi goblok kenapa sodagar gak mungkin membicarakan agama di Nusantara karena Nusantara sebelum Islam datang agamanehin Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahma Brahmana hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria para raja gak boleh ngomong agama besia para pegawai gak boleh ngomong agama apalagi petani pedagang kastanya sud sudra sudra gak boleh ngomong agama yang boleh ngomong agama itu Brahma Brahma anak makane yang bisa mengimbangi Brahma anak itu adalah wali karena Brahma anak punya cakti wali punya karo karoma makanya sampai bercerita tentang Indonesia wali cerita tentang kesaktian karena apa kedekatan dengan Tuhan itu dilambangkan dengan cakti sama karo karo anak klasi wali karo anak klasi nabi mu'jizat anak klasi kiai ma'u ma'u nah itu karena kedekatan dengan Allah dengan yang kuasa makanya kenapa Indonesia wali-wali tidak berbicara tentang membangun perdagangan wong Indonesia kok diulang perdagangan Indonesia itu mengalami perdagangan sudah sangat maju 571 Rasulullah lahir di Mekah yang Mekah masih disebut Jahiliyah Jawa ini maju tahun 300 kita sudah punya kerajaan Taruman Negara tahun 500 kita punya kerajaan Kalinga 450 di Malang ada kerajaan Kanyuruhan 600 berdiri kerajaan Mataram jadi yang disebut Jahiliyah ini Jawa tidak tahu di jahiliyah kerajaan 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 Jawa makanya tahun itu kenapa kok tidak berbicara tentang perdagangan ini jago dagang kapal-kapal dagang Nusantara sudah mewarnai sampai jalur sutra bahkan sampai Madinah cuma perdagangan Nusantara berhenti ketika Selat Malak dikuasai Portugis tahun sewu 505 limolas kapal-kapal dagang Nusantara dicegat karu Portugis karena kekalahan parameswara atau Sultan Megad Iskandar Shah Rojo Malaka diperparah lagi ketika Indonesia dibagi karu Inggris traktat London namanya Indonesia masuk Belanda Singapura Malaysia masuk Inggris sehingga karu Inggris tahun 1980-an Malaysia sama Singapura dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta sehingga bursa efeknya buka satu jam lebih awal maka dalam dunia digital dan transaksi baru Indonesia sangat dirugikan karena waktu Singapura Malaysia maju lebih awal dari waktu Jakarta Indonesia maka jalan terbaik adalah mindah ibu kota ke tempat yang lebih timur agar apa terjadi keseimbangan waktu dalam transaksi digital dalam model baru terjadi terjadi dikasih sekarang keseimbangan Pak Jokowi kepala pemerintah dipilih karena orang Indonesia tidak tidak ada orang tidak pilih bukan tidak sangat tidak tidak lebih bupati dipilih dari kabupaten tiba-tiba begitu bupati bekerja luwe percaya karo haters-haters sing wong telutok sing kawano sing mile lu kan lucu lu ngomong nah itulah makanya para wali ini bekerja luar biasa kenapa wali tidak merukunkan orang lu kene itu luwes duwe bine katugal ika wes mangan orang mangan kumpul makanya ketika masuk ke kawasan kayak begini para wali yang dipikirin ngomong islam harus tetap rohmatallillah lamin karena bangsa ini sudah maju wes mengenal pengiran wes mengenal nabi wes kabe wes kenal makanya nama-nama yang sangat apa yang sangat penting di dalam agama masuk ya menjadi bahasa si ini ngejak gelut ke ruang kini yang mati dihacar moco pahit makanya begitu teng meriki Allah dikai jeneng pengiran suwe-swe dikenalkan dikai jeneng sing ngejet lom lombo mushollah langgan nabi kanjeng kaya jeneng pengganti mesti syaikun ustadun jadi kiai karena nengke ini sing ampuh kaya jeneng kebuk kiai selah lama atau mbak kiai peleret aku lombo ini kiai haji mula begitu kiai haji wes menang kok kiai peleret jalo atus ya dusono wong konco kok jalo atus gak didus didusi penulan surau mula enteng mula enteng mula kere si tulmi dan murid santri biasa cowok sing tekukawitan aku mula masih oleh mineral mula kleo tetap aku aku si tekukawitan ini sanyo masih shimizu masih panasonic tetap sah apa pembalut suftek apa kendaraan rudolur itu sudah sudah mau rx biasa lu malah nunggu kaget dinori yoyo ibu-ibu sebuah nikom wan bareng dibuka di sini renggi renggi nang ini orang paham ya panjang kue orang joko jowo mulanya orang gampang paham biarannya orang joko joko lho anak orang 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 joko joko lho lho itu memang anak itu paham itu semua berasal dari sobo islam di kodik koro wali makanya islam gambarannya jelas ya urut wakafah bila isyahidah muhammad rasulullah ini kan nabi izin karena orang orang ngerti nabi sebab yang ngerti nabi ini orang yahudi nasrani panggona ini filis ini orang tidak ngerti nabi makanya nabi bersahadat itu izin orang penyembah berhala kaya kulong itu orang suku harjo ngerti kaya jadi orang patek masalah tapi perjalaman irian dikirotim pemburu babi itu ribut makanya kanjeng nabi Allah mahti qawmi fa'inna hum lah ya'alamun lemah ini wakafah bila isyahidah muhammad rasulullah waladzina ma'ahu peduk wong sing ngandel jeneng sohah bat asidau alalkuf uwar gelut orang kafir sampai ketemu resolusinya rampung akhirnya kelumpuk ke islam islam itu bergerak keluar dari jazirah arab kaya tandu tanduran makanya islam ini ditandur muloporo warir tandur 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 sampai tadi gede intinya itu berikut makanya ditandur tandur meriki coro meriki masih masih tanduran muni camel tekan ini untuk untuk samar untuk kurma untuk zam untuk banyung belum lana jaman jaman untuk jadi tandurnya ini jadi untuk untuk khudija jadi siti soal sayidati jadi siti nandur kok makanya ulama-ulama ini nandur menanam makanya ditanam dengan bahasa sini tanduran yang digawam ini ini pun ketemu tempat yang juga sudah sama-sama maju diulang akhlak orang ini akhlak omong saomong ada pangkati ada pangkati turu ada pangkati sari ada dilem ada nidro ini ada mijak ada badan ada pangkati makan ada pangkati dahar ada pangkati nado ini ada pangkati badan nguntal ini bahasanya ini menunjukkan apa setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada padapan karena secara semiotika kita 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 sudah rukun apa saya tidak sementara para ulama-ulama datang sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya tidak pernah dibicarakan panganan yang paling diomong ini gandum kurma ini dikankan dibakas ada uwi ada gembili ada suwak ada jagung ada tales ada gadung ada ganyong kita berikan dikankan buah paling kurma rumah nggrimo jeruk tekan kene ono jeneng ini duren ono talo ono cipluan macam macam ulama mereka ini bakas jen ini gampang syaitan tekan kene ono gendruwo wewe gumbel gundul peringis suster ngesot gerandong maklampir itu makanya bakasan bakasan disini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agama nengkono peduk islam yahudi nasol kene peduk hindu peduk buddha peduk wiwitan peduk semacam macam disini karena apa multi kultur multibangsa multi agama itu islam ngotot kaya ditandur timur tengah kaya di kaya Eropa pang lima perang langsung kaya perang nengkono suwi-swi dibual sekarang Eropa macet sampai tidak laku rusi dibalas macet tidak laku cino tidak laku tapi di lelok ini tidak dilawan orang jauh perang menangan karena karena sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan China ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa jawa jenengi singo dari satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indonesia Indonesia makanya sampai jombayang bongsa mongolia ini lagi ngalah tapi ini terus ngalah ngalah ngamuk makanya bongsa ini ngamuk hati-hati sampai karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indonesia Indonesia mongolia cili-cili ini makanya kita ini sudah lengkap mongarap cerita kisah cinta kais lailah mong cino sampai ing tay mong eropan romeo juliet kini ande-ande lumut kono ibu tiri kejam dalam kisah sindere kita punya bawang putih bawang merah disana punya orang kuat namanya samson kini bandung bandung kono kone kewan iso ngomong dalam kura-kura ninja kini kancil nyolong di komplet memilikinya bermain musik kita juga punya terbang alat musik orang terbang gampang kayu dikerowok kulit rampung orang eropan gitar kayu kero dikero tali gampang tapi bangsa jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metal yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini 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 gampang tergantung juta beres itu gamelan miliar mencret jadi bukan karena ini lebih baik dari gamelan murah murah kita punya sekarang kita jadi bangsa tidak pede tidak pede jambu gede dide jambu bangkok tidak tidak dide pede bangkok yang asli kene gula jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang tidak pede selawatan kajik nabi tidak tidak pede sampai lapok selawatan jawa tidak pede selawatan tidak pede selawatan tidak jadi babolong sampai gaya selawatan monggo harap gaya jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam 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 umat senang aneh umat nabi sing nengke nini kula kucok jawa si putus cinta ya nabi salam alaika ya nareb cerita karus sopoh ini ada apa 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 ya rasul allah salam alaika selawatan selawatan joget seneng kok itu seneng ekspresinya yes peduk pacar yes peduk nabi assalam alaika sallallahu cinta itu memuji selawatan berlebihan ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan di wajahmu seperti purnama biasa padahal jerawat dok musyrik masukkan jeng nabi yang menyampaikan maksud ini kalimat cinta musyrik sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musyrik mati mati kukusti Allah rumah irama musyrik disi kutahu rumus dunia emang kutahu rumus dunia kukusti Allah lagu cinta ingin kumati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur lendasmu sama gede ini balik ke rahim ibu itu kalimat kalimat mahab cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu peduk kusti Allah malah pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu burung emprit mana emprit itu ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana nabi sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih emprit dia dia lupa dia lupa bahwa nabi sulaiman ngerti bahasa emprit deemprit apa mas emprit i love you preet deemprit jangan begitu aku cinta padamu preet aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana sulaiman akan aku rebut mahkota sulaiman aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu kalimat cinta ini emprit nabi sulaiman singkru goyu walaprit lambimu jawab emprit ya sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta orang jawa tiga isolawatan kok seneng orang sebelum ketekan islam orang jawa seneng nyanyi orang jawa yang paling eksklusif yang paling eksklusif yang paling eksklusif dikenal dan yang paling eksklusif yang paling eksklusif yang paling eksklusif ketekannya apa nyanyi apa kamu seneng musik rock nyanyi musik dandu nyanyi maka nemik ini kamu seneng sekarang kamu kadang kiai kadang kamu nyanyi kadang marah abad ya nuram haine marah abad marah menisiknya kiai menisiknya kialatis dangdut biarlah semua berlalu hadapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti gemar indonesia maka biasa itu indonesia sudah multibangsa multibudaya makanya poro wali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dibem dibem hiduplah saling bertanggung jawab corokan jeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah dawwe kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib berkah bangsanya hanya muslim indonesia mula saya main golek negoro kok paling sunah ya itu indonesia indonesia bukan people kalau people itu suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipak pakai ini ini makanya roiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawir hum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya roiyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majlis perpusyawaratan rakyat bahasa Al-Quran tafassahu fil majlis fafassahu yafsakhillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang itu mimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain tidak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan saja sudah tidak punya hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya orang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agama agama makanya orang NO semboyan ini tumpuk satu dok waktu semu bihablillahi jami awal atapar roku jangan tercerai berai makanya orang NO ini dungo bareng bareng kia ini dungo santri ini amin 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 kia ini paham walhamdulillah hairopil alam itu adanya yang melu dungo tambah di stadion suku harga jeneng isti khusah kub kub beroh akhirnya apa semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini yang di sepura 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 pelembungan pelembungan payu tidak ada yang ditanya kamu islam apa enggak semua terlibat dalam gerakan kebersamaan kerukunan terjaga roda ekonomi berputar karena NO malati hati-hati karena alo-alo NO berarti alo-alo rezeki ini bakul tahu rezeki ini bakul pelembungan solawat begitu NO jadi solawat dan bataan sing melu tambah di gowon ngalun ngalun jeneng suko harjo bersolah bakul tahu payu bakul selayer selayer payu bakul sepanduk sepandu payu sampai bakul gagang pancing gagang pancing payu kain putih apa aku 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 ini 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 mafia selawat kain pahyuk sekarang ada dalam hidup mucos yang putih ada 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 roda ekonomi berputar ini ada yang di telung dinani pasar bayu besok bayu ini ada yang di guru guru di pariwisata bayu elep bayu itu itu kakak nyambut tamu ini wali apa bayu itu sego bayu itu tas pe bayu sampai copet disurip makam kami bawa wali ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informal informalnya para ulama ini bendino esok sore wang NO mulutan bendino tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai negara kita kalau bukan kita yang membiayai sopoh para bupati bangkrut bupati ini para para polisi bangkrut polisi sekali kegiatan sakmene sesok onok menerong dino menerong bulan mulutan berapa ratus miliar di wajah bupati bupati santri menang tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan berapa santri ini berapa 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 untuk membiayai kerukunan seperti ini berapa lihat yang maju sekolah besar masjid besar orang tahu tak tahu ada dua belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada menang apa malah bid angli dua yang ngumpul berapa 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 santri sokong yang pun sudah banyak karena aku dibantu di semua yang yang liani yang tidak tahu liani yang liani 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 makam rukunnya apa rombongan sakbis la ilaha il Allah la ilaha il Allah kurung rampung sakbis teko sebelah murung rampung sebelah sakbis ilah kadro tin nabi il mustabah mukam adin sal lal pate kah orang orang yang kumpulin yang faseh pak sebelah sakbis ibad Allah rizala Allah akhizuna di ajal Allah wa gunu ha nan lillah sebelah itu kau menih ngawi ting sur perah nasik patuh kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir semua tempat yang disiaroy akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah makanya tidak ada satu pun teroris tumbuh dari kalangan santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah ziaro nge-bom suropoyo wani kalau santri nge-bom suropoyo enak ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris tidak ada dari santri mungkin santri teroris orang nge-bom dia dia guru dan kiai-kiai itu paham sebab orang ngomong agomo menangan orang kena dealing makanya kiai-kiai kena ngomong agomo dibagi lor kiai sakti kiai kurang sakti kiai sakti kiai kurang sakti kaya kula yang jarno mawan orang bisa di intrupsi kiai sakti sapa ini wiskut bajumat orang wani makanya supaya kotip kotip kurang ngawur sebab orang wani cek litung kat kele moco tek akhirnya santun moco hida kula hida kula teke sebulgi pasangin bubar tongkatnya ucul gelundong makanya wang nekot baik tongkat kalau moco tek mesti tak sopan begitu tongkat hilang teke hilang saudara jokowi yang menyeleksi tempat-tempat jeng kocorok jelok jelok tongkat tepuk gaw jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel makanya kita ini bisa bertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun gak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bang bangsa ya sepurah yang berjalan dan kegiatan balas kalau ada duit ada apa ada kerukunan dan kegiatan untuk kegiatan ini gampang jadi indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini gak akan berani tegak tanpa punya wakil santri santri mesti nge-nge-nge pak anis yang boleh pak mahim ngosah ini pak ganjar pak makfud pak prabawa mesti santri yang dua biting santri mulutan muslimatan isi torik kawan lian balas kandu kurgan ibaratnya masak dua daging dari balung makanya kabebit makanya nyambut gawe seperti micin maka lahirlah generasi micin akhirnya itu untuk apa menopang balung supaya dimasak guri bumbunya diake ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme kabebit ngomong terorisme ada gelombang apa ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah itu lagunya hadet alwi syiah ummi indung-indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang ya Allah masalah Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu Siti Aisyah garwane nabi ya itu Siti Aisyah wosuk warja ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang gak seperti India gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu kajumatan yoh g sesu rasa tarwe yoh g kiai pesen corona orang ngerti corona di peseni corona ya pidato hara hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempolnya dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang tenang reda lemakannya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai kiai gak meneng ketika kubul wakon minal iman mau pikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera lelah jangan khawatir selagi santri aman indonesia aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air akhirnya kenapa amerika bangkit seperti itu karena amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari hollywood membuat film will will rest sampai the last of the more he can amerika kalah dengan vietnam gak boleh malu dia bikin rainbow 1 sampai 6 amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan sadam musen bikin hot shot 1 sampai 2 ditekan secara spiritual oleh cina bikin amerikan saulin amerikan kung fu ditekan spiritual oleh jepang bikin amerikan ninja amerikan samurai bahkan samurai terakhir dari amerika namanya tom cruz dalam film the last samurai rumah nong ini cina kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari bung faihung sampai sun gokong jepang film ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film-film ninja ketika anak-anak tidak lagi mengerti konflik tokugawa dan restorasi meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul samurai egg dengan tokohnya Roroni Kenshin malaysia 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 ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di malaysia dengan anak melayu tidak boleh terjadi konflik maka malaysia serahkan kembali pada si upin dan si ibin si upin dan si ibin tidak boleh lupa di malaysia ada anak-anak india bikinkan tokoh kecil namanya jarjit dia tidak 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 bikinkan tokoh namanya mei dia tidak boleh lupa ada anak-anak sukoharjo bikinkan tokoh susan susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya malaysia semua pakai itu korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang korea korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakor orang korea korea sehingga semua sekarang dari korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di musko dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-block caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal van der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak di bawah lindungan kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia jangan berharap kamu membanggakan orang Arab membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama yuk ah begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpul kan disupport bila perlu anggarkan di APBD untuk apa? membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi, produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampai yang keras dikit sama Cina, sampai yang akan tidak dikirim jarum, maka perusahaan konveksi akan habis, keras dikit dengan Jepang, tutup pentil tidak dikirim, habis kita makanya beragama juga harus paham, kiai ngajari sholat, tapi sholat itu pakai tutup aurot, tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain pabrik kain urusannya Cino, maka jangan galak-galak sama Cino Cino ini lungo, udho sholat itu udhu, udhu itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo, udhunya diurus kiai pipa sanyonya diurus mas pion makanya jangan galak-galak hancurkan Yahudi, loh kita itu kalau pergi kaji pakai pesawat pesawat yang bikin orang Yahudi kalau Yahudinya mati semua kita renang makanya kiai itu pikirannya panjang bang haram, bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa, orang pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram, hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram, APBNnya kak haram untuk membangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah, hati-hati ini hukum apa ngidulannya makanya kiai-kiai NO gak mudah mengkafirkan, mengharamkan karena kiai NO umat menungsoni saya ini jelek-jelek syurya NO yang dikit-dikit haram usrek itu biasanya ustadz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lemah gano maka gano nanti dulu lama itu tenang gak kufar kafir apa demi apa karena bangsa harus terpergerak tetap berjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa sallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya itu dan di Indonesia dan yang bergerak ke Indonesia dan yang bergerak ke Eropa yang bergerak ke hints yang bergerak ke Paklin wong haji paling agaknya berarti wong haji paling agak wong en lu kok ngono alo alo eno wong eno kok bolo wong eno pakul pakul umroh ayo tukang son ini paling tanggapan pakul kembang ini orang eno pengajian payu ini pasti anggur payu jero payu larutan penyegar sampai sedotan tapi kia ini disubuhi larutan penyegar ini manggel asli ini karena ini minuman suhu rumah samukia ini panas dalam panas-panas dalam ini manggel lah ngaji mesti suguhan larutan penyegar perasaan kia ini panas dalam pemenin suguhi pokari kurang cairan manggel larutan penyegar perasaan kia ini panas dalam yang panas dalam ini caleg faklegt wih wih cybernani mendingan caleg nih mendingan dari tugas ini sehingga lalu 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 kan jauh lalu 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 politik jenengi uang ben bensin terimau mesjid jenengi sumba-sumbangan itu terimau kiai jenengi Bisharo menurut kita sampai jam semini mengatakan Islam tertindas tindas penyakit Islam tertindas sampai jam jam Только syuria pengajian di rocket Indonesia khungsi 먹는 jadi inilah inilah cara kita kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan muka-muka tibarokai kali Allah subhanahu wa ta'ala ngeporo masyai kangrumi ini kita banyak dengan studio angsal pangkinan engkang syaih di tengah sini pun Allah kita benyang yusul kanti khusnul khotimah bangsonia wadew bupati diparingi kesehatan bubupati sehat masyarakat Soekwarjo tenterang polisi TNI mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditoto alfateha setengah khusus muka-muka pemilu sesu tadi pemilu damai alfateha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Rabbana laka alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allah muftahil ayu nafadukhal arifin berhikmatikan wa nasolah al-rahmatakwa takirin wa nasilatil kumberitukai Allah insya'atil kumberitukai Allah bihakkir Rabbana iskandum idhurriyati piwatin waridhjanatil kumharram Rabbana liyukimu salatah fajal abidun al-nasidha biilayim warzuku minatthamuddin maskuni ijala ulatana dhurriyati nadhuriya suku haricu ya Allah alililmi alilkhair alibadil masulun qiyamah dhari oleh Akih aksr minataya urlil mealim alaykhirah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah